Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendatangi Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tibur. Tim KPK terlihat memasuki Ruang Kerja Sekda Provinsi Jawa Tibur, Ruang Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tibur. Tim KPK terlihat memasuki Kompleks Kantor Gubernur Jatim sekitar pukul 11 siang dengan menggunakan 4 minibus berwarna hitam. KPK memasuki sejumlah ruangan di Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tibur. Terlihat pula sejumlah orang yang mengenakan Rompi KPK memeriksa Ruang Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tibur. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tibur, Adi Karyono, membenarkan adanya tim KPK yang mendatangi Kantor Gubernur di Jalan Pahlawan, Surabaya. Ia mengaku tim KPK meminjam ruangan kerjanya sebagai tempat pemeriksaan. Dirinya menambahkan kedatangan tim KPK diduga berkaitan dengan kasus suap dan ahibah yang bersumber dari APB Dejatim yang sebelumnya menjerat Wakil Ketua DPR Dejatim, Satu Asiman Juntak bersama tiga orang lainnya. Saya nggak tahu persis ya, karena tadi kan di Biro-Biro. Di sini hanya sebagai merinjam tempat saja dari Sekretariat gitu. Pak kalau Ruang Gubernur, Wakil Gubernur, sama Ruang Jenangan tadi yang dimasukin digeledah juga atau gimana Pak? Oh nggak, nggak digeledah. Cuma dilihat aja. Kalau ngeledah tuh kan. Tidak ada barang bengti ya Pak dari situ tadi ya? Biro apa aja Pak? Biro, tadi Biro Kestra, Biro Ekonomi sama Biro apa tadi?